Setelah bertahun-tahun menumpang saluran listrik dari rumah tetangga sejumlah warga miskin yang ada di wilayah Kelurahan Kalitimbang, Kejamatan Cibabar Kota Celekun mendapat bantuan pemasangan sembungan baru listrik gratis, terabayar atau token dari aparatur Kelurahan Kalitimbang. Kelurahan Kalitimbang Muhammad Uffan mengatakan bantuan pemasangan listrik gratis yang digagas pihak kelurahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta ini. Diharapkan bisa mempercepat bantuan pemasangan listrik gratis bagi warga sekitar yang masih mengalami keterbatasan dan terkendala biaya. Mengingat meski setiap tahunnya pemerintah Provinsi Banten menganggarkan bantuan listrik desa atau listdes bagi warga miskin, jumlahnya masih sangat terbatas. Alhamdulillah ini semua merupakan satu bentuk inovasi dari Kelurahan Kalitimbang yang mencoba memberikan penantian yang sudah lama sebenarnya di dalam program UCDS. Cuma di sini kemampuan yang terbatas mungkin, jadi kami ambil langkah untuk bisa membantu warga kami ada di Kelurahan Kalitimbang untuk bisa menikmati listrik. Warga mengaku senang setelah mendapatkan bantuan aliran listrik baru. Lantaran selama tiga tahun dirinya harus menumpang listrik ke rumah tetangganya. Saya ingat banyak terima kasih sama terutama buat Bapak Lura dan juga aparat Lura Hanyu. Selama ini saya ikutkan numpang, mungkin juga tidak mengerti karena pendapatan saya itu bagaimana. Saya ingat banyak terima kasih atas perantuan yang sudah diberikan dari Pak Lura dan juga yang telah kami kirim. Sementara itu dari 30 rumah warga kurang mampu di wilayah Kelurahan Kalitimbang yang terdata belum memiliki KWH, tercatat baru sebanyak 10 rumah warga yang dibantu. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bantuan TV dari Celegon memberitakan.